Pada PPDB Kota Batam Kepulauan Riau tahun 2018 ini, jumlah pendaftar mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK masih menyisakan ribuan calon siswa yang tidak tertampung. Selain itu, jumlah tenaga guru pun tidak seimbang dengan jumlah siswa di setiap sekolah. Dewan Pendidikan Kota Batam Kepulauan Riau mengharapkan pemerintah Kota Batam untuk melakukan penambahan ruang kelas baru serta penambahan jumlah guru di setiap sekolah. Hal ini merupakan solusi bagi permasalahan penerimaan peserta didik baru yang terjadi setiap tahunnya, yaitu banyaknya calon siswa yang tidak tertampung untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri. Pada lokasi-lokasi yang padat penduduknya, bila perlu dilakukan pembangunan gedung sekolah baru. Sebab, yang terjadi sekarang ini, banyak calon siswa yang tidak tertampung dengan PPDB zonasi di lokasi yang padat penduduknya. Dengan jumlah sekolah tidak seimbang, akhirnya sekolah di lokasi lain yang masih berdekatan akan menerima limpahan kelebihan pendaftar. Selain itu, jumlah guru di Batam masih sangat kekurangan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas kegiatan belajar. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto mengatakan, terkait harapan ini, Pemko Batam memang seharusnya menambah anggaran untuk pendidikan, selain anggaran bersumber dari pemerintah pusat. Sebab, pada kenyataannya permasalahan serupa terus terjadi pada PPDB setiap tahunnya. Dengan mayoritas menurut Batam yang merupakan keluarga usia muda, ditambah lagi semakin banyaknya pemukiman baru, maka anak usia sekolah pun semakin bertambah. Dari 25 ribu lebih anak usia SD yang mendaftar, hanya sekitar 20 ribu yang bisa ditampung di sekolah negeri. Demikian juga untuk SMP, dari 19 ribu lebih pendaftar, hanya sekitar 15 ribu yang tertampung. Kami berharap memang kepada Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera mengevaluasi perencanaan terkait dengan ketersediaan sekolah-sekolah negeri itu berbasis jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan yang ada. Buat perencanaan ulang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Batam, kita hitung sesungguhnya berapa masyarakat tahun depan yang akan sekolah di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Lalu kemudian kita buat perencanaan. Apakah perencanaannya USB, unit sekolah baru, atau penambahan ruang kelas baru? Kami juga memahami bahwa dengan penambahan ruang kelas baru, dengan penambahan unit sekolah baru, tentu berujung kepada harus adanya penambahan guru. Dan dalam persoalan penambahan guru ini, kaitannya lagi dengan kekuatan APBD Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian Triberata TV, Salam Triberata.